Intro Rocky Gerung, seorang pengamat politik, akan memenuhi panggilan penyidik di tipi Dumbar Eskrim Polri terkait kasus penyebaran berita palsu pada hari Rabu setelah penjadwalan ulang dari hari Senin. Dia akan hadir bersama tim penasihat hukumnya. Kasus penyebaran berita palsu dengan Rocky Gerung sebagai terlapor telah memasuki tahap penyidikan. Polisi telah menerima 24 laporan terkait kasus ini dan telah melakukan klarifikasi dengan 72 saksi termasuk 13 saksi ahli. Laporan-laporan polisi berasa dari berbagai daerah termasuk laporan dari Bareskrim, Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Tengah, Polda Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Kasus ini melibatkan pernyataan Rocky yang dianggap ujaran kebencian, hasutan terhadap gerakan masyarakat, serta upaya menghubungkan perjalanan Presiden Joko Widodo ke Cina dengan penawaran Ibu Kota Negara atau IKN.